Bollywood tidak hanya menghadirkan kisah percintaan di dalam film yang menarik untuk ditonton. Percintaan aktor dan aktrisnya di kehidupan nyata adalah hal yang tak kalah menarik dan mengejutkan. Dan di jaman sekarang cenderung penonton lebih suka melihat yang nyata saja dibanding yang ada di dalam film. Hingga tak jarang penonton diakali dengan beberapa kisah cinta palsu aktor. Biasanya sih yang memiliki film menunggu untuk tayang. Dan kalau para aktor generasi lama sudah pada menikah sementara terikat film untuk tayang, perselingkuhan kerap diisukan sana-sini. Tapi bagi mereka yang memang single atau mereka yang masih muda-muda pendatang baru, selalu nih punya cerita kisah cinta yang panas-panas di awalnya doang. Artinya kisah cinta musiman. Film berakhir kontrak cinta pun ikut berakhir. Seperti dalam daftar yang akan kita bahas berikut ini, tapi semoga saja tidak ya. Sebelum lanjut ke dalam daftar, kita ke info anak syarukan terlebih dahulu nih yang juga sudah mulai pacaran. Ada Suhana kan yang disebut berpacaran dengan sepupu Ananya Pandi, Ahan Pandi. Meski keduanya hanya disebutkan bersahabat. Ini tidak lain karena Ananya dan Suhana seorang sahabat juga. Dan di tahun 2020 kemarin, keduanya bahkan disebutkan putus nyambung dalam hubungan mereka. Bahkan nih keduanya sangat memiliki kemistri yang sangat kuat. Berikutnya ada kakaknya Suhana kan, Aryan kan. Ia juga disebut berpacaran dengan cucu Amita Bachana, Fianna Feli. Meski masih simpang siur, tapi foto-foto dan kebersamaan dalam acara seperti Natal, dan yang lainnya membuktikan, itu bukan hanya sekedar teman. Berikutnya dari Shradha Kapur, dilaporkan putus dengan Farhan Akhtar di tahun 2020 kemarin. Ia menjaga hubungan asmara barunya dengan fotografer bernama Rohan Shrestha. Meski saat ini hubungan itu ditolak mentah-mentah oleh sang fotografer mengatakan, keduanya tidak ada hubungan, mereka baru saja kenal dan tidak berpacaran. Dan berikut daftar pasangan terbaru terheboh di awal Januari 2021. Rumor Vicky Kaushal Katrina Kaif berpacaran bermula saat kesuksesan awal Vicky di film Yuri The Surgeical Strike tahun 2019. Kala itu saat upacara penghargaan Starscreen Awards, Vicky Kaushal bercanda dengan melamar Katrina Kaif. Yang mengatakan Musesha di Karoge langsung ke wajah Katrina di antara penonton. Sontak saja Salman Khan yang hadir di sana punya reaksinya sendiri. Salman Khan hanya pura-pura tidur di bahu adiknya Arpit Akan. Hubungan itu mulai semakin panas ketika Katrina Kaif melayangkan kata-kata bahwa, mungkin jodinya dengan Vicky akan terlihat bagus di layar. Begitupun dengan Vicky yang mengatakan dia menyukai Katrina Kaif. Semakin membesar rumor ini tapi kemudian di acara Nehadupia Show dikonfirmasi itu semua hanyalah berita palsu. Hanya berita palsu? Tentu fans mereka yang menamai diri mereka V-Cat atau Vick Trina ini tidak percaya. Bukti terbaru yang menguatkan bahwa keduanya pacaran adalah di tahun 2021 ini. Katrina membagikan instastory-nya yang memeluk benda terbungkus kain warna krem. Netizen ramai mengatakan siket ini memeluk Vicky. Plus ditaburi stiker kupu-kupu di foto itu semakin membuktikan Katrina sedang jatuh cinta. Meski sebagian netizen lain mengatakan itu hanyalah sebuah bantal. Tapi yang lain tak mau kalah, mereka menelusuri sampai menemukan baju yang mirip dengan yang pernah dipakai Vicky baru-baru ini dengan warna yang sama pula. Mereka juga mendapatkan sesuatu di benda yang disebutkan bantal itu terdapat saku. Masa iya nih bantal pakai saku ya kan? Spekulasi lainnya mengatakan itu adalah benar baju Vicky yang dipasangkan ke bantal Katrina. Wah kalau benar nih, pasti tuh Katrina benar cinta mati nih sama si Vicky. Apa kalian masih perlu bukti? Mari kita lanjut. Dari jauh hari ada beberapa bukti lain yang menguatkan hubungan Vicky-Katrina ini. Tahun lalu selama bulan-bulan lockdown, Katrina berbagi foto mengenakan sweater berwarna putih dengan celana pendek yang juga berwarna putih. Beberapa pengguna media berspekulasi bahwa Katrina mengenakan sweater Vicky. Entah itu sweater kapelan atau memang dari dulu nih, si Katrina suka ngoleksi pakaiannya si Vicky tuh. Bukti lain, selama Natal tahun 2020 kemarin, Katrina mengadakan pesta makan malam untuk orang-orang terdekatnya. Di sana juga terlihat kalau Vicky Kaushal sedang hadir. Tapi kayaknya Vicky tidak pulang-pulang ke rumahnya tuh. Foto mereka keciduk sedang berlibur bersama di Alibauk awal tahun 2021 kemarin. Meski faktanya sih, tidak ada foto yang menampilkan mereka bersama. Tapi foto Katrina yang sedang duduk ini, terlihat di bayangan kaca di belakang ada seseorang yang terlihat seperti Vicky yang duduk di depan Katrina. Foto ini langsung heboh tapi Katrina menghapusnya kemudian. Beberapa foto lain yang dishare oleh Vicky dan Katrina di tempat liburan mereka membuktikan kedua tempat itu memiliki sudut yang sama. Ada kemungkinan mereka menghabiskan waktu liburan tahun baru 2021 bersama. Rumor ini selalu ditolak oleh keduanya. Katrina mengatakan dirinya akan tetap terus lajang hingga ia menikah. Sementara Vicky pura-pura bego mengatakan ia terkejut si cantik Katrina tahu tentang dirinya. Sama halnya dengan Vicky Kaushal di atas tadi, Pun Sidal Malhotra dan Kiara Advani ini dirumorkan menjalin hubungan tapi selalu ditolak oleh keduanya. Bahkan nih keduanya sudah diikuti media dan disebutkan berpacaran sejak satu setengah tahun yang lalu. Kiara kalau ditanya hubungan ini selalu menjawab, ia hanya akan membuka hubungan kalau waktunya sudah siap menikah. Lain lagi dengan Sidart, ia mengatakan memang selalu dirinya dibuatkan gosip dengan wanita manapun. Saya tetap lajang kata Sidart. Keduanya bolehlah menepis tuduhan hubungan yang terjalin sejak 2019 itu. Tapi semua penggemar tentu bingung bagaimana awal mereka bisa akrab, padahal tidak pernah bermain film bersama. Teman kecil juga bukan, kecuali memang ada hubungan asmara. Beberapa bukti yang pernah dibuat sendiri oleh keduanya dan bukan hoax media termasuk saat perayaan ulang tahun Kiara 31 Juli 2020 lalu. Sidart memasang foto Kiara di Instagram mengatakan, Happy Birthday Sunshine Girl, Big Love and Hug. Masih kurang menantang ya kalau kata-kata doang. Berselang beberapa bulan kemudian masih di tahun 2020, keduanya mengguncang heboh internet saat Kiara dan Sidart memposting tujuan liburan yang sama dan dirahasiakan. Bahkan keduanya terlihat di Bandara Internasional Mumbai bersama. Mereka juga memperlihatkan foto sendiri-sendiri mereka dengan latar pemandangan yang sama. Tak berhenti sampai di situ, keduanya kembali terlihat bersama di tanggal 30 Desember 2020 di Bandara. Menurut laporan, keduanya akan kembali berlibur bersama untuk tahun baru. Saat itu internet mulai ramai dengan foto bikini Kiara di Instagram. Mereka penasaran, apakah di sana ada Sidart juga? Tak butuh waktu lama kemudian, Sidart memposting kebersamaan mereka di bawah wahana bermain air. Satu lagi nih yang bikin heboh, foto bikini Kiara yang dibalut ke meja kuning itu diduga adalah milik Sidart. Ini terlihat sama dengan yang dipakai Sidart setelah balik dari liburan ketika keduanya tertangkap kamera lagi di Bandara 4 Januari 2021. Masih ada lagi yang lebih heboh, minggu 31 Januari, Kiara terlihat mengunjungi apartemen Sidart. Tidak hanya itu, mereka juga keluar untuk diner bersama dan tertangkap kamera paparasi. Ada satu pasangan muda di industri Bollywood yang semua orang tahu, mereka bersama untuk waktu yang cukup lama. Namun kekasih itu selalu tutup mulut tentang hubungan mereka. Mereka adalah Tiger Shroff dan Disha Patani. Nah hubungan kedua aktor-aktris ini nih sudah direstui sama keluarga Tiger tuh. Katanya ibu Tiger yang bernama Aisyah Shroff ini, kalau dulunya hanya menyiapkan makanan diet untuk Tiger, sekarang, ia juga menyiapkan untuk Disha Patani di tempat gym mereka. Bukan hanya ibu undanya Aisyah Shroff pun Anil Kapur telah mengkonfirmasi keduanya pacaran. Padahal bukan keluarga nih. Meski selalu tertutup, keduanya terus saling mengomentari tiap update Instagram satu sama lain. Tidak hanya itu, keduanya sering berpergian ke pesta, acara penghargaan, hingga liburan bersama. Kalau yang ini sih sudah jelas banget ya, hanya saja keduanya tidak mau buka suara. Namun kedua jodi ini pernah dikatakan putus pada awal Januari 2020 kemarin. Menurut wawancara orang terdekat Tiger kepada Pinkvilla.com, keduanya sudah tidak berhubungan apa-apa lagi, meski tidak pernah mengakui hubungan mereka. Menurutnya keduanya masih sebagai sahabat seperti biasanya, hanya saja sahabat yang tidak perlu romantisme lagi. Dan sepertinya, rumor putus ini hanya untuk menjaga privasi hubungan keduanya. Terbukti beberapa bulan kemudian di masa-masa lockdown, adik Tiger Krishna Shroff mengatakan, kalau di Shapatani pindah ke rumah baru dekat rumah Tiger Shroff. Krishna juga mengatakan ia sering melakukan shopping bersama di Shapatani. Dan tiba pada akhir tahun 2020, keduanya tak bisa menahan diri lagi untuk tidak bersama. Foto selfie masing-masing dari keduanya sedang liburan di Maladewa, tempat yang sama Sidart dan Kiara berlibur bocor di internet. Shapatani memamerkan bentuk lekuk tubuhnya dengan bikini, sementara Tiger memperlihatkan perut six-packnya di depan bunga. Sampai kapan ya bukti ini bakal ditutupi keduanya terus? Tidak ada untungnya kan? Apa sebenarnya yang terjadi dengan kisah percintaan di Bollywood belakangan ini? Semua pasangan yang tidak mau mengakui hubungan mereka, berlibur di satu tempat tujuan, pun tiap pasangan berpacaran hanya karena proyek film mendatang. Siapa yang tahu ya, sutradara mewajibkan cara ini untuk membuat kemistri mereka menyatu sebelum mengerjakan film. Daftar berikutnya ada Ananya Pandi dan adik Syahid Kapur, Ishan Kater. Keduanya menjadi dekat hanya karena pernah mengerjakan proyek mendatang 2020 kala itu yang berjudul Kali Peli. Sama tuh dengan Sidart dan Kiara, kalau bukan pacaran, kemungkinan untuk kepentingan film mendatang mereka yang berjudul Shirsha. Tapi kalau tiga pasangan di atas malu-malu kucing untuk mengakui padahal banyak bukti, Ishan Kater ini tidak perlu ada kata-kata ragu. Di laman Instagramnya, ia mengupload foto Ananya Pandi di tengah pantai menuliskan, Panoramaku. Tentu ini langsung heboh, apakah Ishan baru saja memberi sinyal membuka hubungannya dengan Ananya? Mereka juga membagikan foto bersama dengan penggemar di tempat mereka berlibur. Ishan Kater sebelumnya pacaran dengan Janvi Kapur, sementara Ananya Pandi bersama dengan Kartik Aryan. Nah, bicara mantan Ishan dan Ananya nih, siapa sangka mantan-mantan itu dekat satu sama lain? Janvi Kapur dan Kartik Aryan dikabarkan menjalin hubungan spesial. Mereka disebutkan menghabiskan tahun baru bersama dengan berlibur ke Goa, India. Sebenarnya sih, keduanya ini baru saja menghadiri pesta fashion show tahunan dari desainer Manish Malhotra di Goa, India. Nah, di sana mereka mengklik beberapa foto, juga saling mengganggu melalui balasan-balasan di Instagram mereka. Satu yang paling mencurigakan kalau keduanya memang dekat adalah, dari foto Kartik Aryan yang sedang berada di Goa itu, di bagian kaca dari kaca matanya terlihat ada lengan seorang gadis. Netizen 99% menyebutkan itu adalah tangan Janvi Kapur. Tapi Kartik Aryan mengatakan, tidak ada orang di sana. Apa iya nih, hantu bang?